Intro Halo selamat pagi semuanya Jumpa lagi di pertemuan 6 Nah kemarin di pertemuan 5 Kita sudah mempelajari Menyisip gambar Pada pertemuan kali ini Kita mempelajari Menyisip gambar Pada backboard atau latar belakang Tujuannya adalah Agar kamu dapat Mempercantik tampilan Pada latar belakang Nah sekarang Kamu bisa perhatikan langkah-langkah Untuk membuatnya Baik kita akan memulai pelajaran hari ini Yang sesuai dengan Pemukaan Maka Yang akan kita bahas hari ini adalah Format gambar Yang difungsikan Seperti background Ataupun latar Oke ya Jadi yang pertama kita lakukan adalah Kita membuat proyek baru Nah kemudian saya masih mengambil topik Protokol kesehatan Jadi silahkan dilihat Gambar yang saya tunjukkan Seperti minggu lalu Nah kamu boleh saja menggunakan gambar tersebut Ataupun jika ingin mengganti gambar yang lain Ya boleh Dalam hal ini saya masih menggunakan gambar yang sama Oke Jadi yang pertama saya masukkan adalah Ini protokol kesehatan COVID-19 ya Nah kemudian ketika Gambar yang difungsikan seperti background Kita klik Maka dia akan muncul icon-icon yang seperti setunjukkan ini Mulai dari yang gunting atau cut sampai fitness ya Nah untuk teorinya mengenai format gambar yang berfungsi sebagai background ataupun latar Itu kamu boleh lihat di modul yang sudah di share oleh gurumu masing-masing Ya Jadi teorinya apa saja Teori itu berhubungan dengan icon-icon yang ada di format background ini Jadi ketika saya klik gambar Itu ada banyak sekali icon beserta namanya Misalnya seperti yang gunting atau trim Yang pan and zoom Yang rotate dan seterusnya ya Setidak akan bahas terlalu banyak untuk menghemat waktu Saya akan langsung ke klip grafik saja Nah di klip grafik ketika kamu klik Itu bahannya sedikit ya Yang tersedia atau bawaan Kamu bisa saja mendownload ini di rumah atau home yang ada di gambar ya Silahkan kamu klik Nanti kamu cari sendiri apa yang dibutuhkan Oke Saya berikan contoh Misalnya di klik grafik Saya ingin menggunakan flash bulb Nah di sini pilihannya kan ada 8 Silahkan pilih salah satu Misalnya seperti ini Nanti dia akan muncul Hasilnya di sampingnya Sesuaikan dengan yang kamu inginkan Seperti ini Oke Semungkinan mau pakai yang ini Jadi kalau dijalankan Misalnya seperti ini Oke ya Itu untuk klip grafik Untuk color filter Itu untuk Mengubah Sesuai dengan mengubah warna Ataupun tampilannya Sesuai dengan yang Kita pilih Misalnya kita pilih yang ini Series Nah dia akan berubah Terserah mau milih yang mana Ini hanya secontoh Misalnya seperti ini Of series Yang lain masih banyak Boleh dicoba Kemudian di adjustment Adjustment ini untuk mengatur Nah mungkin kamu sudah nampak Brightness berarti kecerahan Contrast Saturation Dan seterusnya Kalau memang berminat Ya boleh digeser-geser Misalnya brightnessnya Kurang Ya mau digeser lebih terang Atau lebih gelap Kontrastnya Serasa kamu juga cukup paham lah ya Mengenai fungsi-fungsi seperti ini Ya Itu hal ini Setidak mengatur Kalau banyak Sebiarkan dia normal saja Kemudian fitness Ya fitness ini kayak memberikan efek blur di Pojok ya Kiri kanan atas bawah Ini kalau mau diaktifkan boleh Kalau tidak pun ya tidak masalah ya Tergantung selera Kalau hasilnya dijalankan ya seperti ini kira-kira Oke Nah kemudian Untuk berikutnya Saya akan menambah gambar-gambar Seperti misalnya Ya dari Memakai masker Kemudian Tekst suhu tubuh Kemudian Puji tangan Dan menjaga jarak Terakhir mungkin kita masukkan terima kasih Ya seperti ini Oke Nah untuk memperindah atau memperbagus Kita bisa saja menambah teks Seperti Punya seberikut ini Kira-kira Ya Sudah nampak ya Nah sekarang kita edit sedikit Gambarnya Jadi gambar ini Saya akan buat Clip grafiknya Seperti ini Misalnya Saya memilih Clip grafik Yang Mana ya Misalnya Kita tes mode Pop Seperti ini Wah Jadi seperti ini Kita buat Jadi kalau kita tes Cuma untuk memakai maskernya Mungkin kita harus memotong sedikit Ya Contohnya seperti ini Oke Kita potong ke arah kiri Ya Jadi kalau dijalankan Ya oke Hasilnya seperti ini Memakai masker Dan untuk ini Kita juga buat Clip grafiknya Kita buat Clip grafik Misalnya Mana ya Kita tes Kalau ini Ini boleh juga Ya Jadi Kira-kira kalau dijalankan Mesinnya Seperti ini Seperti ini Ya Setelah itu kita buat yang ini Clip grafiknya Clip grafiknya Clip grafiknya Misalnya Kita tes Bawa-bawa Ya Oh ini aja Photo pin Bisa seperti ini Oke Cusi tangan ya Cusi tangan Untuk yang jaga jarak Kita bisa kasih Clip grafik Misalnya Kita coba Dia pakai kita pakai misalnya apa ya spread output misalnya ya spread output misalnya seperti ini kira-kira seperti itu ya jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini oke kalau dari awal kita tes jalankan hasilnya kira-kira seperti ini bisa dilihat ya jadi masing-masing gambar itu sudah ada klip grafik yang sudah di input atau dimasukkan ke dalam kira-kira seperti ini ya untuk membuat lebih bagus ya mungkin kita bisa saja menambah animasi di tulisan jadi kalau dijalankan ya seperti ini ya ini juga bisa kita buat animasi misalnya slide rare kalau dijalankan seperti ini untuk ini mungkin kita bisa buat animasinya seperti convert jadi kalau dijalankan ya boleh ya untuk jaga jarak bisa saja kita buat dia letter by letter nah jadi kalau dibuat seperti ini oke cukup simple cukup gampang ya nah setelah itu seperti biasa kita akan export dia keluar ya ekspornya ingat jangan melebihi 8 MB jadi ini seset 480 yang paling rendah kemudian bid rate nya seset ya 2,57 misalnya kemudian diekspor nah tunggu ekspornya sampai selesai ya nah untuk yang ini sebelum memberikan nama ya jadi kalau mau kasih nama ya boleh saja kamu ke depan kasih nama dulu misalnya eh protokol kesehatan pakai namamu lagi misalnya Robby ya boleh saja kemudian setelah itu diekspor lagi seperti tadi seperti tadi kalau misalnya ingin mengganti nama ya jadi kalau misalnya mau buat nama lain ganti nama dulu baru ekspor lagi seperti ini oke dan ingat videonya jangan melebihi 8 MB ya jadi jangan nanti waktu mau kirim ke discord sibuk bertanya kenapa tidak bisa dikirim minggu lalu banyak kejadian ya jadi untuk minggu ini saya sudah memberi tahu 8 MB oke cukup jelas ya terima kasih selamat menikmati nah baiklah semuanya barusan tadi kamu memperhatikan bagaimana langkah-langkah menisip gambar pada background kesimpulannya adalah agar kamu bisa mempercantik tampilan latar pada background kamu nah semoga pembelajaran kali ini cukup berlumat bagi kita semua dan jangan lupa tugas dikumpulkan tepat pada waktunya ya dulu perteman kita sampai disini tetap semangat jaga kesehatan yes selamat menikmati selamat menikmati